it's you, it's always you met a lot of people but nobody feels like you so please don't break my heart don't tear me apart i know how it start trust me i've been broken hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channel aku pujinurhayati hari ini aku mau sharing aktivitas aku dari pagi sampai sore hari ya teman-teman ini untuk aktivitas di pagi sekitar jam setengah enam masih agak gelap dan kayaknya juga ini mendung gitu ya teman-teman di luar aku lagi bikin sarapan untuk sarapan pagi ini aku gak nasi goreng dan lain-lain ya tapi karena dari kebun ada singkong gitu jadi untuk pagi ini aku pengen bikin singkong goreng sebelumnya tadi singkong ini direbus dulu ya teman-teman selama 15 menitan lalu sama aku dimasukin kulkas dulu setelah itu baru singkongnya digoreng ini itu biar singkongnya crispy dan gak keras gitu ya kalau pasti goreng dan itu anak kedua aku nongol ke dapur ya teman-teman mau ngambil sesuatu kayaknya ya alhamdulillah ini untuk singkong gorengnya udah mateng nah jadi sebelum digoreng kalau misalnya direbus dulu penampilannya jadi singkong seperti ini ya teman-teman agak-agak crispy cuma gak terlalu crispy sih kalau pengen benar-benar crispy itu dimasukin ke dalam kulkasnya harus semaleman ya teman-teman baru paginya digoreng itu pasti crispy banget aku juga ini ngegorengnya gak terlalu banyak jadi hanya secukupnya aja untuk sarapan oke teman-teman ini lanjut progres renovasi rumah aku ini gak tau hari keberapa ya soalnya aku gak nginget-nginget udah berapa hari berapa harinya gitu ya pokoknya sama aku direkod aja dan direkodnya juga cuma sedikit-sedikit gak pul direkod semua ya teman-teman karena kan aku juga dirumah sambil beraktifitas nah teman-teman ini lagi ngaci ya kalau disini dibilang ya gak tau kalau di daerah kalian apa namanya untuk ngacinya jadi ini enggak pul sampai bawah ya teman-teman hanya sampai keran air aja seperti ini jadikan nanti yang bagian yang bawahnya itu mau pakai keram gitu dan ini lagi dibikin jalur untuk bikin kerannya ya rencananya kan ini untuk bikin laundry room gitu ya teman-teman jadi pasang apa keran gitu di area sini dan ini untuk colokan mesin cuci nantinya dan ini untuk pipanya lagi dipotong-potong dulu ya teman-teman dan sementara ini di bagian sebelahnya lagi nanti rencananya ini untuk naruh kulkas kan tadinya kulkas itu berada banget di samping kompor katanya itu bahaya ya teman-teman makanya nanti kalau ini udah jadi rencananya kulkas mau dipindahin ya teman-teman ini lagi pasang keran air ya untuk pipanya udah beres ya jalur untuk airnya kerannya juga aku pasangnya itu dua ya karena aku nanti satu lagi bisa untuk wudu gitu karena untuk di lantai satu aku belum ada tempat khusus untuk wudu ya teman-teman kan jadinya sama aku sekalian aja nanti ini dibuatin selain untuk mesin cuci untuk tempat berwudu juga oke teman-teman ini untuk masalah keran sama jalur airnya alhamdulillah udah beres jadi ini dilanjut untuk persiapan masang kamik dindingnya dan ini juga untuk area yang buat kulkas juga ini udah hampir beres ya teman-teman di aciknya jadi mungkin ini progresnya nggak akan terlalu lama lagi ya untuk keramik ini udah mulai dipasang keramik dindingnya nanti aku pasangnya berbentuk hu gitu ya teman-teman ke sampingnya sedikit supaya nanti air dari buangan mesin cuci sama air wudunya nggak terlalu menyiprat ke dinding gitu ya jadi ada yang ke keramik dinding dulu gitu ya cipratan airnya dan teman-teman untuk keramik dinding ini aku memilih motif batak terus ini aku pilihnya yang polos ya warna putih sengaja untuk motifnya batak sama nggak ada warna lain alias polos putih gitu ya biar nanti netral sama catnya ya teman-teman karena catnya udah pasti nanti mau aku samain seperti ruangan lainnya yang di lantai satu ya pakai cat pink juga untuk ukuran keramik dindingnya ini 25 cm x 40 cm jadi kalau motif batak seperti ini masangnya ke samping gitu ya teman-teman bukan ke atas nah ini untuk keramik dindingnya Alhamdulillah udah semua terpasang besok lagi mungkin baru pasang keramik lantainya ya teman-teman jadi untuk pekerjaan hari ini sampai di masang keramik dinding aja oke teman-teman ini lanjut aktivitas siang hari aku jadi tadi itu aku ke toko kue sebentar karena kemarennya udah pesen ya dan Alhamdulillah hari ini adalah ulang tahunnya anak kedua aku Alhamdulillah usianya sekarang menginjak 6 tahun ya teman-teman untuk perayaannya cuma seperti ini aja ya jadi nggak ada acara khusus di rumah atau di sekolahnya pengennya sih dirayain lagi seperti tahun kemarin katanya ya teman-teman cuma kan kondisi rumahnya lagi nggak memungkinkan gitu ya jadinya sama aku cuma dikasih kue seperti ini aja dan Alhamdulillah pada seneng juga ya teman-teman yang penting doanya aja ya untuk anak-anak aku oke teman-teman ini lanjut lagi aktivitas di pas asar ini ya pas anak-anak mau sekolah agama mereka lagi mandi dan aku ini lagi unboxing dulu paket ya teman-teman biasanya kalau unboxingnya sama krucil itu rada-rada riwe jadi aku sengaja pas mereka mandi aku unboxing untuk packingannya ini aku bilangnya lumayan aman sih ya teman-teman cuma yang aku sayangkan ini kenapa nggak pakai kardus gitu ya tapi Alhamdulillah walaupun nggak pakai kardus ternyata nggak ada yang penyok kayaknya ya belum aku cek nah ini aku jadi beli storage ya teman-teman karena masih membutuhkan lumayan banyak storage sebenarnya di rumah aku cuma aku belinya nyicil-nyicil gitu ya teman-teman sesuai dengan budget yang aku punya jadi ini juga aku beli satu dulu gitu ya ini ukurannya lumayan besar ya teman-teman ini panjangnya 39 cm lebarnya 20 cm ini lagi aku periksa dulu takutnya ada penyok-penyok tapi ternyata Alhamdulillah nggak ada ya aman walaupun tadi packingannya nggak dilapisi kardus cuma plastik aja sama bubble wrap gitu ya oke teman-teman ini anak-anak udah beres mandinya jadi ini mau pada berangkat sekolah agama cuma si bungsu itu nggak mau di record katanya ya pas lagi di bajunya jadi ini si anak kedua aja yang aku record pasti bajunya dan untuk anak pertama aku juga udah berangkat ke sekolah agamanya ya teman-teman karena kalau anak pertama aku itu tiap harinya suka duluan gitu ya berangkat ke sekolahnya dan ini hampir beres pakai bajunya walaupun sambie joget segala macem ya teman-teman nggak bisa diem seperti biasa kalau anak kedua aku lagi pakai baju Alhamdulillah akhirnya beres juga dan siap mau berangkat ke sekolah sekian dulu ya teman-teman untuk sharing aktivitasku kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh